Hai, perkenalkan saya Rizka Pramesti, salah satu trainer di Access Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang konfigurasi react natif dan bagaimana cara membuat elemen-elemen sederhana pada react natif. Simak ya videonya! Mengenal komponen react natif. Sekarang kita bahas tentang komponen react natif. Ada apa aja sih komponen react natif? Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah sini. Udah jadi untuk sebuah menu. Jadi di sini terdiri dari view group. Di dalam view group ini ada image view. Yang gambar kucing merupakan image view. Sedangkan funsival ini merupakan text view. Merupakan text view. Di sini terdiri dari view. Komponen dari react natif ada view, image view, dan text. Oke, kita kenalan lebih lanjut. Ada apa aja sih komponen di react natif? Di sini ada view. View adalah komponen paling fundamental yang digunakan untuk membuat user interface. Layaknya seperti div di dalam HTML. View digunakan untuk layouting pada aplikasi kita. Jika kita membuka file app.js, maka kita akan melihat cara menggunakan view. Jadi view itu seperti membungkus beberapa komponen. Di sini bisa dilihat contohnya ada komponen text dan komponen view. Jadi sebelum kita menggunakan komponen tersebut, kita harus diwajibkan untuk import terlebih dahulu. Di sini importnya sudah ada style sheet, text, dan view. Style sheet ini untuk styling CSS-nya. Kalau misalkan kita menggunakan HTML. Nah, ini seperti CSS, ada container, terus origin items, justify content, dan background color. Lalu di sini ada welcome. CSS-nya dia welcome, yang akan digunakan untuk di text. Dengan isinya adalah font size-nya 20, text origin-nya center, dan margin-nya 10. Ini dari komponen view. Selanjutnya kita menggunakan elemen atau komponen text. Text digunakan pada react native untuk menampilkan text pada layar. Juga memungkinkan untuk membuat berbagai macam varian style yang berbeda untuk text yang berbeda. Oke, nah ini sudah ada elemen text dengan stylenya welcome, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan ini select table. Lalu di sini diberikan sebuah event. Event-nya on press. Ketika si text welcome to react native itu di klik, di press, maka akan mengeluarkan alert on press. Seperti itu, jadi sebuah text bisa kita berikan dia sebuah event. Oke, selanjutnya di sini ada image. Komponen image ini untuk menampilkan sebuah gambar ya. Nah, di sini untuk menggunakan komponen gambar ini wajib mencantumkan sumber image dan mengatur style width dan height agar dapat ditampilkan. Jadi, dia ada style wajib yaitu width dan height serta source-nya, mau menampilkan gambar apa. Lalu, di sini ada komponen button. Button merupakan komponen yang biasanya banyak digunakan, sebuah aplikasi yang berinteraksi dengan user. Misal, tombol untuk menyimpan, berpindah halaman, dan lain sebagainya. Namun, untuk button di react native ini sulit untuk di styling tampilan UI-nya. Maka, dari itu ada juga komponen pressable untuk menggantikan komponen button agar bisa di styling. Maksud di sini styling, misalkan button-nya mau diganti nih warnanya jadi warna merah atau agak dibesarin size-nya. Oke, kita bisa lihat di sini kalau misalkan kita menggunakan komponen button, kita jangan lupa di import dulu di react native yang tadi. Lalu, di sini kita panggil button, titelnya apa, yang nanti akan ada di tulisan button-nya. Lalu, diberikan di sebuah event on press ketika button itu di klik, lalu mengeluarkan sebuah alert simple button press. Dan selanjutnya, di sini ada komponen pressable. Dia menggunakan style-nya but. 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 di klik maka dia akan mengeluarkan alert thank you for buying, ini untuk stylingnya, paddingnya 10, background colornya green margin horizontalnya 150 margin topnya 10 selanjutnya kita akan mendemokan cara menggunakan komponen pada react native untuk sekarang kita akan mempelajari tentang komponen di react native oke sebelumnya kita udah buat projectnya, nama projectnya awesome project, pertama kali dijalankan, maka emulator akan mengeluarkan output seperti ini disini ada welcome to react native, lalu disini ada komponen text, step 1 lalu ada komponen text yang bertuliskan edit app.js to change this screen, kayak ngerja kita harus mengubah app.js untuk mengubah tampilan pertama kali dijalankan ini oke kita balik lagi ke visual studio cloudnya lalu di app.js teman-teman bisa buka lalu bisa kita hapus terlebih dahulu app.js nya biar kita belajar dari awal oke sekarang apa yang harus kita lakukan pertama kita akan import komponen react nya dulu import import react from react oke dan disini sebelahnya react ada tambahan lagi komponen oke jadi yang akan kita import lebih dari react yaitu react dan komponen selanjutnya adalah kita akan import komponen dari react native from react native komponennya apa aja yang mau kita import disini saya akan import view import text dan import style sheet oke setelah udah kita import library yang kita butuhkan selanjutnya kita buat sebuah kelas disini kita namakan kelasnya adalah app.js kita samain sama yang sebelumnya kelasnya tersebut akan di export jadi kita export export default class app.js lalu extend komponen maka tutup perawal lalu disini di render kita tutup kurung buka tutup kurung perawal lalu di return di return ini kita akan memasukkan komponen-komponen dari react native nya kita udah punya komponen view jadi disini kita pakai komponen view jadi komponen view ini untuk sebagai pembungkus dari komponen-komponen yang lain misalkan kita punya nanti komponen text komponen button atau komponen image jadi semua komponen itu dibungkus dalam satu komponen view oke disini saya bikin terlebih dahulu komponen text yang bertuliskan welcome to refresh ini bisa langsung kita simpan aja dan kita lihat simulatornya oke ini lagi nge-refresh ini sudah ada tulisan welcome to react native oke untuk styling nya kita bisa tambahin disini conf style selamat selamat setelis buat create oke selanjutnya saya mau tambahin CSS untuk text untuk komponen text yang welcome to react native ini jadi disini saya tambahin saya namakan angkong titik 2 buat untuk kurung kurawal nah kita tambahin disini font size nya mau saya basarkan tulisannya menjadi 20 terus untuk text lagi nya preposisinya mau saya ratakan di tengah disini sampai untuk selanjutnya saya akan panggil style yang udah saya bikin di dalam komponen text oke kita panggil style sambil dengan buka tutup kurung kurawal lalu style ke welcome ini welcome adalah styling nya udah kita buat di style sheet oke kalau sudah bisa kita simpan lalu kita lihat untuk si emulator nya nah ini untuk tulisannya sudah di tengah dan tulisannya sudah agak besar setelah itu saya mau menambahkan komponen image ini komponen image saya bikin terlebih dahulu foldernya saya mau masukin terlebih dahulu untuk gambarnya ke dalam folder ini nah saya udah punya gambar gambar laptop oke gimana cara memanggil si gambar tersebut ke dalam tampilan aplikasi kita disini nanti ada gambar laptop untuk pertama untuk langkah pertama kita harus import terlebih dahulu image nya ke dalam script app.js ini oke kita import kita berikan inisialisasi nama gambarnya disini saya namakan laptop from 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 ini kita panggil dalam folder image lalu kita lalu kita ketik nama file nya ada asr.jpg setelah kita udah import gambarnya langkah selanjutnya adalah kita tambahin dulu komponen image di react native ini kita tambahin image oke setelah udah ditambahkan komponen disini baru kita bisa masukkan ke dalam return oke di bawah text berarti kita akan memasukkan sebuah gambar sebuah komponen image resource nya kita dapat dari yang tadi udah kita import disini ada laptop oke nah untuk image kita harus bikin style ada width dan ada height nya oke kita bikin dulu disini untuk style sheet nya misalkan disini saya berikan nama img lalu untuk width saya akan memberikan ukuran dia 300 dan untuk height nya saya berikan dia ukuran 200 terus origin nya juga saya bikin path ini setar oke kalau sudah di image nya tambahin style sama style yang ada di style sheet dot img jadi sesuai sama styling kita buat oke kalau sudah kita bisa simpan nah dia bisa kepalah untuk gambar untuk komponen image nya oke setelah itu saya mau tambahin lagi tambahin lagi komponen presseable agar ada sebuah tombol atau sebuah button yang memiliki sebuah event disini saya tambahkan dulu presseable oke presseable dan komponen alat jadi nanti ketika button nya itu di klik akan mengeluarkan sebuah alat oke selanjutnya saya bikin button nya itu di bawah image disini saya panggil komponen presseable tutup dalam presseable nya ini kita masukkan sebuah text misalkan disini saya bikin button buy oke nah untuk presseable nya kita lalu selanjutnya saya akan memberikan style pada presseable ini kita bikin dulu di style sheet nya itu misalkan disini saya bikin button buy lalu disini saya berikan background color misalkan color nya mau menjadi warna blue background nya menjadi warna blue dan saya beri dia radius lalu saya berikan border radius agar tidak terlihat kotak banget ya disini saya bikin radius 10 kita bisa simpan lalu di dalam presseable nya kita panggil style nya style yang sudah kita buat tadi namanya dtn by oke kita simpan lalu kita bisa lihat nah ini sudah terlihat untuk button nya tapi masih warna biru dan tulisan nya tidak terlalu kelihatan oke berarti yang di text nya kita tambahin lagi nih text nya kita tambahin lagi style misalkan disini namanya text red button oke kita berikan warna namanya point oke untuk font size nya juga saya akan besarkan 20 lalu button text nya kita panggil di style nya style load pxt button oke nah ini sudah terlihat ada tulisan by nya oke untuk tulisannya bisa kita pengarahin dulu untuk tulisannya akan kita pengarahin menggunakan text agent senter jadi kita bikin dia di tengah oke untuk bagnya sudah ke tengah tulisannya nah sekarang saya mau button nya ini gak terlalu besar ke sampingnya jadi saya akan kasih jarak antara kanan dan kiri oke untuk jarak kanan dan kiri kita bisa menggunakan margin horizontal kita buat dia 100 ini dia akan memberikan space di kanan dan di kiri sebanyak 100 pixel untuk margin di atas ini biar dia gak terlalu mepek sama gambar disini saya tambahin margin top margin top jadi 20 oke 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 nah untuk button sudah tidak terlalu mepek dengan gambarnya oke sekarang saya mau kasih di button by nya itu sebuah event kita balik lagi ke button nya lalu di pressable disini saya akan memberikan dia sebuah event on press ketika dia update press button nya maka dia akan mengeluarkan sebuah alert kita bikin arrow function alert dot alert disini ada tulisan keterangan thanks for by oke kita coba untuk event on press nya sudah jalan atau belum kita simpan dulu pastikan dia sudah tersimpan kalau sudah kita balik lagi ke emulator nya lalu kita cek untuk button by nya kita di klik nah ini sudah keluar alert nya thanks for buying oke untuk menambahkan komponen pada react native seperti itu jadi disesuaikan kita mau kita menggunakan komponen apa apa itu text apa itu image apa itu pressable apa itu view nah itu langkah pertama teman-teman harus perhatikan import nya terlebih dahulu jadi sebelum bikin komponen nya jangan lupa di import terlebih dahulu oke sekian dari saya semoga sharing kali ini bermanfaat dan buat teman-teman yang tertarik mempelajari react native silahkan cek kontak access academy di description box sampai jumpa daaah